Mau nanya ya Bang ya, ini kalau di pinggir jalan begini ada nggak bang-bang keliling, nawar-naruin pinjaman pake bunga gitu? Ada. Ada ya? Menurut Abang gimana itu kalau pinjaman pake bunga gitu? Ya kalau menurut saya Bang, kurang bagus, cuman kadang orang kepepet dan ya mau-nggak mau. Kurang bagusnya bagaimana? Ya ada lebihnya gitu kan. Ada lebihnya buat bayar hutang gitu. Jadi dari pinjaman itu dikalkan 500 yang neterimanya cuman masuk tengah. Oh udah dipotong duluan. Udah dipotong duluan. Nah jadinya itu hanya tetap kemeras. Oh gitu. Ya agak gimana ya? Ya bagusnya nggak berkah apa gimana gitu? Ya kerasa duitnya juga. Gak cepet hilang gitu duitnya juga. Gak kerasa. Gak ada hasilnya? Iya. Ini maksudnya duit ada, cuman abisnya itu nggak jelas. Gak jelas. Kalau dihitungnya tetap ada. Cuman kerasanya sama kita, ya ada gitu. Oh gitu. Ya mungkin nggak berkah disebutnya. Gak berkah. Ya kerasa bayarnya lumayan susah juga gitu. Bukannya nggak ada, tapi kebutuhan lain kan banyak juga. Awalnya sih enak. Cuman pas kesana ke depannya ya perbedaannya lumayan. Jadi kerja rodi aja gitu ya? Iya. Tapi ada kadang yang nagih-nagihnya itu ada yang baik, ada yang nggak gitu. Rata-rata baik apa gimana kan nagih? Kebanyakan sih. Kalau di sini mah gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain mah nggak tahu. Kalau di sini mah... Yang baiknya cuma satu dua gitu. Ada pernah ada yang di sini. Jadi yang di sini ada dari dulu juga. Ada berapa orang sampai kabur-kaburan gitu. Yang minjang nggak kuat bayar kabur. Ada di sini juga. Penal ke sini lagi. Akhirnya kehilangan penghasilan, pekerjaan ya. Awalnya sih emang enak. Dapat langsung duit gitu ya. Nggak kerja. Tapi besoknya langsung harus bayar lah. Gitu lah. Jadi lebih enak mana nih? Langsung dapet. Enaknya nggak enaknya belakangan atau nggak enaknya duluan? Ya kalau di rasa-rasa mah itu mendingan usaha dulu. Usaha dulu. Iya. Nggak enaknya duluan berarti ya? Hah? Nggak enak duluan. Belakangannya baru nyantai gitu ya. Cuman kalau lagi kepepet. Bingung dulu bagi kita. Oh gitu ya. Ya hitungannya kebanyakan sih ya. Yang di sini mah kepepet. Kepepet ya. Meskipun tahu kalau hasilnya begitu. Tapi kalau kepepet ya mau bagaimana gitu ya? Iya. Baginya pinjem sama orang udah mentok. Nggak ada. Ke sana nggak ada. Ada yang nawarin ya. Wah mungkin di sini dulu jalannya mau kemana. Bingung kan nggak ada teman-teman. Ini kan kumpulan nih yang banyak beberapa orang. Nggak ada yang saling bantu gitu. Ada uang kas misalkan. Kalau kas juga ada. Ada yang paling pinjem perorangan. Perorangan. Kalau pinjaman perorangan ada. Tapi kalau keumpulan berapa orang nih? Di sini. Kalau ada semuanya mungkin ada 80 orang. 80. Misalnya 80 x 10 ribu itu udah. 800 ribu itu buat uang kas. Buat pinjaman. Bergulir. Bisa juga nggak gitu kira-kira. Nggak ada yang kumpulan. Ada yang apa-apa. Terminaturnya. Nggak ada yang kita buat kebersihan juga. Kesanannya kurang bagus. Jadi pikiran orang itu. Kan tiap orang itu berbeda. Iya betul. Jadi pahamnya itu beda-beda. Kurang-kurangnya kita sadama malah jadi berantem. Oh iya. Masalah diutma. Panas. Panas ya. Walaupun sedikit. Pernah dulu 3 ribu sehari. 3 ribu sehari. Buat uang kas? Iya buat kebutuhan dikamanan. Buat apa gitu. Dikumpulin dulu. Terus seminggu dikasih. Pernah. Cuma semenjak. Ya itu dia. Nggak amanah kali yang kelolanya gitu. Bukan yang kelolanya nggak amanah. Apa itu? Semenjak dikejar-kejar pepet aja. Oh iya iya. Nah kalau abang sendiri gimana? Mem siasati kepepetan itu. Namanya orang kan setiap orang pasti ada tuh waktu-waktu kepepet. Nah kalau akang sendiri menghadapi kepepetan itu gimana? Ya karena saya juga sekali dua kali. Ya apa ngambil gitu. Ngambil dengan perasaan yang bagaimana gitu tuh? Kan udah tau tuh uang panas. Rasanya gimana pas ngambil gitu? Saya mah kalau saya pribadi nggak dikasih sama anak istri. Oh nggak bawa dibawa pulang buat anak istri. Nggak. Jadi buat... Kenapa? Kenapa nggak dikasih ke anak istri? Ya tau gitu. Oh tau hukumnya gitu ya? Cuma buat kebutuhan yang lain gitu. Oh yang penting anak istri tetap yang halal gitu ya? Jangan sampai kemakan di rumah gitu ya? Ya. Nggak dikasihin kalau duit itu mah. Ini tau hukum gini apa dulu pernah ngaji di kampung? Ya pernah. Kayak rata-rata santri memang ya kalau orang Garut ya? Kalau santri mau buka aja. Oh bukan ya? Pernah belajar. Oh pernah belajar ya. Ya alhamdulillah. Tapi namanya kepepet kan nggak keterusan gitu ya? Nggak keenakan. Nggak nggak keenakan. Alhamdulillah sayang. Pernah sekali dua tahun yang lalu. Yang terakhir kemarin. Dua bulan belakang udah teres. Ya mudah-mudahan man. Jangan lagi. Jangan lagi ya. Ya merasa apa? Apa? Nggak merasa kekejar-kejar juga. Itu yang nggak enaknya ya? Iya soalnya itu. Hanya per hari. Iya betul. Sehari kalau harian itu walaupun sedikit terasa bukannya kok. Iya. Nggak sama bulanan. Semalam bulanan kita bisa dikumpulin dulu. Iya betul-betul. Baru dikumpulin gitu. Kalau harian sedikit sedikit juga kan resiko setiap hari. Tapi kalau kepepet nggak kepikir ya beratnya itu ya? Iya. Yang pikirnya ya itu kita tutup dulu. Yang penting Mas Alin selesai dulu lah. Gimana ntar aja gitu ya? Harian pikir ya. Kalian aja dapet rezeki gitu. Oh iya bener-bener. Ya intinya kalau kepepet nggak keterusan. Iya. Gitu. Alhamdulillah nggak keterusan. Udah baru. Oh gitu. Namanya siapa Kang? Derry. Derry? Oh Kang Derry ya. Derry Garut ya. Makasih Kang Derry nih ya. Mudah-mudahan bertalah nggak kepepet-pepet lagi lah. Iya. Sampai. Derry. Terima kasih telah menonton!